Ini saya dan kelompok saya, kelompok 3, akan mempresentasikan online tentang mengetahui ejaan dan diksi, serta contoh dalam pemilihan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Ulfah Maturi. Nama saya Ahmad Saidi. Hai, nama aku Fendi. Perkenalkan, nama saya Rifki Belarabani. Halo, saya Nabi. Pada dasarnya, ejaan adalah konvensi grafis, semacam perjanjian di kalangan penutur suatu bahasa untuk melukiskan bahasanya. Bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang-lambang tulis lainnya. Ejaan Van Opoitsen diganti menjadi ejaan Suandi dan diganti lagi menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD berlaku sejak 16 Agustus 1972. Yang kedua adalah aspek morfologis. Satuan penggambaran morfemis atau satuan dramatikal yang memiliki makna morfem tidak dapat dibagi ke dalam bahasa yang lebih kecil karena tidak dapat berdiri sendiri. Morfem berfungsi untuk membedakan kata jama, kata lampau, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aspek sintaktis. Menyangkut penanda ujaran merupakan tanda baca. Pada 23 Mei 1972, ada pernyataan bersama dari Menteri Pelajaran Malaysia atau Tuan Hussein On dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia atau Mas Khuri tentang persetujuan ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Contoh yang dapat saya berikan adalah contoh penulisan OE diganti menjadi U. Tapi masih sering kita dapati beberapa tulisan seperti Soetomo atau Sowandi dengan cara penulisan O dan E. Sedangkan ejaan yang disempurnakan itu sudah menjadi huruf U, bukan OE lagi. Di sini ejaan memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah aspek fonologi, yang kedua adalah aspek morfologis, dan yang ketiga adalah aspek sintaktis. Untuk yang pertama aspek fonologi adalah penggambaran fenom atau istilah linguistik yang menunjukkan perbedaan makna. Contohnya K dan G, cakar dan cagar yang memiliki fenom yang berbeda. Baik, selanjutnya ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki lima bagian. Yang pertama, pemakaian huruf. Dalam bahasa Indonesia terdapat huruf abjad dan juga penggabungan untuk melembangkan diphtong. Yang mana diphtong di sini adalah huruf vokal, yang mana kedua huruf vokal itu tidak dapat dibisahkan. Seperti contoh kata harimau, bunyi au di akhir kata harimau merupakan diphtong. Sehingga dua huruf au tersebut pada suhu kata mau tidak dapat dibisahkan menjadi ma-u. Yang selanjutnya yaitu yang kedua penulisan huruf. Ada banyak sekali jenis huruf, seperti huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung, huruf pertama nama orang, huruf pertama nama jabatan, atau huruf pertama nama tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan huruf miring dipakai untuk menulis nama buku atau nama majalah yang dikutip dari karangan tertentu. Atau menegaskan huruf, kata, maupun kelompok kata, serta menulis nama ilmiah atau ungkapan asing. Yang ketiga adalah penulisan kata. Kata juga memiliki beragam jenis, seperti kata dasar, kata turunan, dan lain sebagainya. Kata dasar harus ditulis sebagai satu kesatuan. Sedangkan untuk penulisan kata turunan, imbuhan harus ditulis serangkai dengan kata dasar. Yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Banyak sekali bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu contohnya, yaitu bahasa Arab. Abadi, adil, amal, akhir, adhan, hikmah, haram, haji, ilmu, insan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca di sini seringkali kita abaikan dalam suatu tulisan. Padahal tanda baca sangat membantu kita dalam memahami suatu tulisan. Saya di sini akan menjelaskan tentang diksi. Diksi di sini menurut KPBI merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya. Untuk mengungkapkan kegahasan sehingga diperoleh efek tertentu, atau seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan diksi di sini ketepatan pilihan kata. Pertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara. Sedangkan kesesuaian kata, pertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Yang kedua yaitu makna kata. Makna kata diksi memiliki dua aspek. Yaitu aspek bentuk atau ekspresi. Dan aspek isi makna. Bentuk atau ekspresi adalah segi yang dapat diserap dengan panca indera. Yaitu dengan mendengar atau dengan melihat. Sebaliknya, segi isi atau makna adalah segi yang menimbulkan reaksi dalam pikiran mendengar atau pembaca. Karena rangsangan aspek bentuk tadi, pada waktu orang bertirak maling, timbul reaksi dalam pikiran kita bahwa ada seseorang telah berusaha untuk mencuri barang atau milik orang lain. Jadi bentuk atau ekspresinya adalah kata maling yang diucapkan orang tadi, sedangkan makna atau isi adalah reaksi yang timbul pada orang yang mendengar. Dan disini akan menjelaskan tentang makna kata, dimana ada dua bagian yang penting untuk kita pahami. Satu, makna denotatif. Kemudian yang kedua adalah makna konotatif. Kita mungkin sebagian sudah paham tentang ini, cuman aku usaha untuk menjelaskan lebih detail dan lebih simpel. Makna denotatif itu adalah makna asli. Jadi teman-teman misal menemui kata-kata Ahmad membuang sampah di sungai. Nah, kata membuang itu memiliki makna yang sebagaimana maksudnya. Jadi memang-memang betul-betul membuang. Bila kita ubah menjadi makna yang konotatif, itu nanti lain lagi. Jadi contoh misal yang konotatifnya kayak gini. Ahmad membuang muka. Jadi kalau tadi membuang sampah, yang ini, yang makna konotatif itu adalah Ahmad membuang muka. Dan itu memiliki makna yang tidak sama. Jadi kalau membuang muka, bukan mukanya yang dibuang ke sungai, tidak. Tapi lebih ke mengalihkan pandangan atau tidak ingin melihat ke anak itu. Jadi memiliki makna yang beda. Jadi denotatif adalah makna asli. Kemudian yang konotatif itu adalah makna yang bagaimana kita bisa memahaminya lebih detail. Contoh lagi misal membanting. Membanting itu, itu kan kayak gini. Ahmad membanting. Membanting buku. Jadi kalau konotatifnya, yang bukan aslinya, misal Ahmad membanting tulang. Ahmad membanting tulang. Nah, teman-teman nanti bisa memahaminya lebih lanjut. Sebab ada slide lain. Itu saja. Dah! Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur leksikal. Nah, struktur leksikal sendiri merupakan macam-macam relasi simantik yang terdapat pada kata. Hubungan kata itu dapat berujud sinonim, polisemi, homonimi, hipernim, dan hiponim. Sinonim sendiri merupakan kata yang memiliki arti sama. Contohnya, bahagia sama dengan senang, cantik sama dengan elok, lezat sama dengan enak. Berikutnya, polisemi. Polisemi merupakan kata yang memiliki arti lebih dari satu arti. Nah, di sini itu tergantung dari penggunaan kalimat yang akan kita gunakan. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Contoh yang kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Nah, kata bunga pada contoh yang pertama itu memiliki arti bonus, Sedangkan bunga pada contoh yang kedua memiliki arti primadona. Homonim merupakan kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Sedangkan hipernim, kata yang dapat mewakili kata lain. Berikutnya ada hiponim. Hiponim sendiri merupakan kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim atau yang dapat terwakili oleh kata lain. Terima kasih.